Selamat pagi Bapak dan Ibu Serta Saudara-saudari terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi ini adalah Bisa penutupan kursus Evangelisasi Pribadi Angkatan ke-25 Perayaan evangelisasi akan ditinggir Oleh Romo Marcelinus German OSM Konventual Disiarkan langsung dari Kapel Gereja Santor Kasulter Melalui media Zoom Silakan Bapak dan Ibu Dulu dengan sopan Dan menyalakan video Mohon untuk mematikan mikrofon Dan hanya Petugas yang sudah ditunjuk Yang boleh menyalakan mikrofon Marilah kita Mengawali perayaan Ekaristi Dengan menyanyikan Lagu pembuka Dari Puji Syukur nomor 650 Siapa yang bertugas Siapa yang bertugas Berpegang pada sabda Tuhan Dan setiap mematuhinya Hidupnya mulia Dalam cahaya Dalam cahaya bakal Bersekutu dengan Tuhannya Percayalah Dan setiap mematuhi Bapak Ibu Saudara-saudari Yang dikasih untuk kamu Dalam penutupan Angkatan ke-25 ini Berketepatan Pada hari ini Kita Memperingati Sang-orang Miki Dan teman-temannya Dan sebagai Martin Karibu Mungkin bertanya Kenapa Rompak itu Bismillahirrah Karena mereka adalah Para Martin Jepang Dan Ketekanan para Perutusan ini Ya tentu Menurut saya Sangat tepat sekali Karena perutusan itu Bukanlah hal Yang enak-enaknya saja Mereka akan memberikan Contoh dan perlahan Kepada kita Dan Mereka Siap Pada saat itu Dibanyi Yang Dini Nama Tuhan Kalian Akan diserit Kemuka Pemanggilan Dan Para Pembuasa Tapi Janganlah Aku Aku Akan Memisikan Kepadamu Apa yang harus Kalian Katakan Dimana saja Iman Kuatakan Terlaksana Satyat Jepang Pembuasa Ibu Merupakan salah satu Negara Dimana Iman Bukan secara Wandidatik Tetapi secara Wandidatik Berkembang Oris Iki Salah seorang Jiswi Pertama Jepang Telah membangun Sebuah kelompok Yang penuh Semangat Bersama Para Misionalis Dan Jepang Lompok Itu Dikan Jukang Sama sekali Dengan Memuji Namatukan Mereka Beli Iman Sampai Akhir Demikian Demikian Kita Juga Sampai Tuhan Dalam Bahasa Injil Dan Keputusan Kita Anak Para Murid Setelah Keputus Dan Mereka Kumpul Bersama Dengan Yesus Dan Yesus Meminta Supaya Mereka Bersama Dengan Dia Ketempat Yang Sunni Dalam Bahasa Yang Pertama Surat Kepada Ibrani Kita Sebagai Orang Iman Disuntut Untuk Selalu Berbuat Baik Dan Mau Membantu Dan Menolong Sesama Mari Setelah Setelah Dari Keputus Sebelum Kita Melanjutkan Perayaan Ini Terlebih Kita Menampu Antas Segala Dosa Kesalahan Dan Kelaraian Kita Supaya Kita Layak Merayakan Keristiwa Keselamatan Ini Mari Kita Sejenak Saya Mengaklu Kepada Alah Yang Alah Kuasa Dan Kepada Sudara Sekalian Bapak Saya Terah Berdosa Dengan Pikiran Dan Perkataan Dengan Perbuatan Dan Kelarian Saya Berdosa Saya Berdosa Saya Sungguh Berdosa Oleh Sebab Itu Saya Mohon Kepada Santa Tawang Maria Kepada Para Malayah Dan Orang Kudus Dan Kepada Sudara Sekalian Supaya Mendoakan Saya Pada Allah Tuhan Semoga Allah Yang Maha Kuasa Mengasihkan Kita Mengampuni Dosa Kita Dan Mengantar Kita Ke Hidupian Kekal Tuhan Tuhan Kasihkan Kami Tuhan Kasihkan Kami Kristus Kasihkan Kami Kristus Kasihkan Kami Tuhan Kasihkan Kami Tuhan Kasihkan Kami Marilah Kita Berdoa Alah Bapak Kekuatan Para Kudus Santo Paulus Miki Dan Teman-temannya Kepanggil Meranui Saya Kepada Kehidupan Dengarkanlah Doa Permohonan Mereka Agar Iman Yang Kami Akui Dan Kami Kali Yakin Juga Kami Pegang Teguh Sampai Iman Pada Pada Akhir Penutupan Angkatan Ke-25 Ini Tuhan Kami Memohon Kepadamu Supaya Engkau Juga Menurunkan Rokudus Mu Kedalam Hati Peserta Semuanya Baik Yang Sudah Menjalannya Serta Juga Nanti Yang Adatang Terutama Terhadap Panitia Kami Mohon Ya Tuhan Supaya Engkau Juga Memberkati Usaha Dan Perjuangan Mereka Sebagaimana Engkau Memberkati Perjuangan Sang Kepulus Niki Dan Kawan-kawannya Sehingga Membuahkan Hasil Yang Membanggakan Demisus Kristus Tuhan Dan Pengantara Kami Ya Hidup Dan Berkuasa Dalam Persatuan Dengan Ruh Kudus Alaki Dan Sepanjang Segala Masa Amin Mari Kita Dengarkan Sahada Tuhan Bacaan Dari Surat Kepada Abang Ibrani Saudara Saudara Marilah Kita Dengan Perantaraan Yesus Senantiasa Mempersembahkan Kurban Syukur Kepada Allah Yaitu Ucapan Bibir Yang Memuliakan Namanya Disamping Itu Janganlah Kamu Lupa Berbuat Baik Dan Memberi Bantuan Sebab Kurban-kurban Yang demikianlah Yang Berkenang Kepada Allah Taatilah Pemimpin-pemimpin Dan Tunduklah Kepada Mereka Sebab Mereka Menjaga Keselamatan Jiwamu Sebagai Orang-orang Yang Harus Bertanggung Jawab Atasnya Dengan Sikap Kita Yang Demikian Mereka Akan Melakukan Tugasnya Dengan Gembira Bukan Dengan Keluk Kesah Sebab Hal itu Tidak Akan Membawa Keuntungan Bagimu Oleh Darah Perjanjian Yang Kekal Allah Damai Sejahtera Telah Menghidupkan Kembali Gembala Agung Segala Dombar Yaitu Yesus Tuhan Kita Semoga Allah Memperlengkapi Kalian Dengan Segala Yang Baik Untuk Melakukan Kehendaknya Dan Semoga Ia Mengerjakan Di dalam Kita Apa Yang Berkenan Kepadanya Berkat Yesus Kristus Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Demikianlah Sabda Tuhan Mas Murtangkapan Tuhan Tuhanlah Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Tuhanlah Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Tuhanlah Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Ia Membainkan Daku Di padang Rumput Yang Hijau Ia Membimbing Aku Ke air Yang Tenang Dan Menyegarkan Daku Tuhan Adalah Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Ia Menuntun Aku Di jalan Yang Tenang Yang Murus Demi Namanya Yang Kudus Sekalipun Berjalan Dalam Lembah Yang Kelam Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Engkau Gembala Amu Itulah Yang Menghibur Aku Tuhanlah Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Engkau Menyediakan Hidangan Bagiku Di hadapan Segala Lawanku Engkau Mengurapi Kepalaku Dengan Minyak Pihalaku Penuh Berlimpah Tuhanlah Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Kerelaan Dan Kemurahanmu Mengiringi Aku Seumur Hidupku Aku Akan Diam Di dalam Rumah Tuhan Sepanjang Masa Tuhan Gembalaku Aku Takkan Berkekurangan Alelujah 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 Lomba Lomba Lombaku Mendengarkan Suaraku Sabda Dukar Aku Mengenal Mereka Dan mereka Mengikuti Aku Alelujah 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 Tuhan Sertamu Yang Sertamu Juga Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Marcus Dimulihakan Tuhan Berwaktu itu Yesus Mengutus Murid-muridnya Mewartakan Injil Setelah Menunaikan Tugas itu Mereka Kembali Berkumpul Dengan Yesus Dan Memberitahukan Kepadanya Semua Yang Mereka Kerjakan Dan Ajarkan Lalu Yesus Berkata Pada Mereka Mari kita Pergi Ketempat Yang Sunit Supaya Kita Sendirian Dan Beristirahatlah Sejenak Memang Begitu Banyaknya Orang Yang Datang Dan Pergi Sehingga Makan Mereka Tidak Sempat Maka Pergilah Mereka Mengasingkan Diri Dengan Perahu Ketempat Yang Sunit Tetapi Pada Waktu Mereka Bertura Banyak Orang Melikat Dan Mereka Mengetahui Tujuannya Dengan Mengambil Jalan Darat Segeralah Datang Orang Dari Semua Kota Ketempat Itu Dan Mereka Marah Mendahului Yesus Ketika Mendarat Yesus Melihat Sejumlah Orang Yang Begitu Banyak Maka Tergeraklah Hatinya Oleh Melas Kasihan Kepada Mereka Karena Mereka Seperti Bomba Yang Tidak Mempunyai Gemara Lalu Mulailah Yesus Mengajarkan Banyak Hal Kepada Mereka Demikian Injil Tuhan Terpuji Allah Kristus Silahkan Duduk Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dikasihi Oleh Tuhan Kalau Kita Mundur Sedikit Kemelakang Dua Tahun Yang Lalu Saya Masih Ingat Dalam Perutusan Ya Tahun 2019 Ya Tahun 2020 Kita Tidak Membuat Apa-apa Selain-lainnya Pengajaran Ya Banyak Rencana Yang Sudah Kita Buat Dan Kita Tetapkan Ya Terutama Mungkin Panitia Pada Saat Itu Bahkan Kita Sudah Merencanakan Pesta Yang Tik Tidak Duduk Lima Saya tahu mungkin mencari Sebuah sana ini dapat teras sana dengan baik Dan yang penting sebenarnya Bukan hanya desa itu Tetapi bagaimana kita memaknai perayaan itu Untuk pertumbuhan dan perkembangan iman kita Dalam pelayanan Nah ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari Bapak Ibu Terkasih Ya benarlah Ya pribahasa yang mengatakan itu manusia Merencanakan Allah yang menentukan Rencana itu Ya mungkin tinggal rencana lah Ya saya pikir ya Karena tahun ini sudah berada ke angkatan 26 Mudah-mudahan kita ini umur panjang semuanya Kita tunggu ke St. Emas Kita tunggu ke St. Emas Nunggu perang-ungur panjang kita semuanya Ya 25 tahun lagi Ya mungkin juga tidak harus begitu ya Tetapi perencana Mungkin ya 40 tahun juga bisa Ya bisa juga dibuat itu Nah tetapi kita tetap berharap Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Ya harapan itu adalah Selanjutnya Ya inilah yang mungkin ya Kita selalu Doakan di dalam Kebersamaan kita Atau juga hidupan pribadi kita Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih Yesus Yesus diputus ke dunia Untuk menyelamatkan manusia dari dosa Ia menunjukkan kepeduliannya dan bela rasanya Terhadap manusia yang menderita Bagaimana kita sebagai orang beriman Memaknai kedatangan Yesus Atau kehidupan Yesus di dunia ini Saudara-saudara yang terkasih Yesus datang ke dunia ini Melaksanakan tugas perutusannya Dia mengatakan Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar Tetapi aku datang untuk memanggil orang berdosa Dengan maksud supaya mereka semua berdobat Ini adalah kunci lukas 45 ayat 32 Nah Yesus ingin supaya semua orang mengetahui tentang kerajaan Allah Maka mereka yang mengetahui kerajaan Allah ini Secara otomatis mereka akan melaksanakan Perintah Allah itu sendiri Nah ada itu Yesus sendiri juga tidak hanya sendiri Ini bapak ibu saudara-saudara yang terkasih Melaksanakan pewartaan kabar gembira ini Dia bersama dengan para muridnya Sebagaimana tadi yang ditetapkan Setelah para murid itu melaksanakan tugasnya Mereka kembali berkumpul Melakorkan apa yang sudah mereka buat Terhadap Yesus Ada banyak hal yang mereka saya yakin buat Terutama mungkin dengan apa yang sudah dipersiapkan oleh Yesus Meskipun ya dalam repop Injil Biala yang dikatakan Ketika para murid itu diutus Mereka tidak membawa apa-apa Ya bahkan tidak boleh membawa uang Baju dua yang lain pun tidak boleh Hanya tidak boleh dipakai sandal Hanya bawa tongkat Ini menunjukkan kepada para murid Dan kepada kita supaya tidak ada kesombongan di sana Mereka akan terarah kepada perutusan Mereka sendiri Apa yang hendak mereka lakukan Dalam menjadikan oleh Yesus Dalam kekuatan kabar gembira itu Dan mereka dibukakan semuanya Bahkan mereka mengusir setan Mengelaskan minyak kepada mereka Serta juga menembuhkan orang-orang sakit Nah saudara-saudara yang terkasih Belas kasih inilah yang mungkin menggerakkan Belas kasih itu yang menggerakkan Yesus dan para muridnya Untuk mewartakan kabar gembira itu Sebagaimana tadi yang dikatakan Itu orang banyak datang Bermondong-mondong Mereka mencari jalan yang lain Bahkan mereka mendahului Yesus Padahal Yesus mau sejenak rehat Atau mungkin istilah yang kita pakai Dalam kepingin retret Retret yang kita lakukan Maka bapak ibu saudara-saudara yang berkasi berkaitan dengan ini Mungkin kita juga harus merepensi Jangan terus-menerus bekerja Bahkan ya memang Dari sisi materi Selalu ada yang kurang Tidak pernah ada cukup Selalu kurang Sudah punya apartemen Mau punya pesawat Sesudah punya pesawat Mungkin mau punya ini semua dimiliki Dan lain sebagainya Tidak pernah mencukupi Selalu ada yang kurang Tetapi ingat Yesus sendiri berkata kepada para muridnya Setelah mereka bekerja dalam perutusan Marilah kita beristirahat Ketempat yang sunyi Nah kita juga dengikan mungkin Ya sesudah mungkin Enam hari kita bekerja Bekerja keras Sampai hari segini Sampai hari sabtu Ya hari minggu Marilah kita mungkin juga beristirahat Kita mendengarkan kepanian bersabda Kita Mau bersyukur Pada hari yang kejujung itu Nah bapak ibu Saudara-saudariku yang dikasih di oleh Tuhan Para murid bersama dengan Yesus Melaksanakan tugas Itu tugas menyampaikan kabar gembira Di zaman kita ini Situasi sekarang ini Di dalam Covid-19 ini Tentu Masih juga Dibutuhkan kehadiran kita Orang-orang yang Mau Menyampaikan kabar gembira ini Ya mungkin Tidak harus bertemu dengan orang Dengan banyak cara Orang melakukannya Mungkin dengan tulisan-tulisan Medi ya Ya Dan mungkin dengan Melalui Jum Bersama Ya Nah Yesus dan para murid Telah melakukan itu Di dalam pengajarannya Bersama dengan Para Muridnya Dan bukan hanya itu Yang mungkin kita bisa lakukan Kita juga akan Membantu Serta Menolong orang Yang menerita Kita tahu Akibat dari Covid-19 ini Ya Banyak hal Yang mengalami Kesulitan Secara ekonomi Bukan hanya kita Tetapi mungkin Seluruh Dunia ini Ya Penderitaan Takkan berhenti Terus-menerus Di alami oleh Manusia Ya Bahkan Ya Orang banyak yang putus Asa Karena bukan hanya putus Kerja terpengata Ya Nah Kenapa? Karena usaha juga Macet Ya Maka mau tidak mau Orang akan berpikir Bagaimana Supaya Bisa memperoleh Sesuatu Dengan Tidak hanya Usaha sendiri Tetapi juga Berdoa Nah Apakah Di tengah kesulitan Yang demikian Ini Maka orang juga Tidak mau membantu orang Saya Yakin Saya masih Menelihat Begitu banyak orang Dengan segala Penderitaannya Dengan segala Kekurangan yang dia Alami Juga dia masih Mau juga Membantu orang lain Dalam arti Mewatakan Kabarnya Entah itu Entah itu Bersama dengan keluarga kita Atau mungkin juga bersama dengan orang-orang yang tidak kenal Sekantor Sekiman Kawan Sahabat Ya Masih banyak ternyata Orang yang baik Meskipun Kita semua Mengalami Masalah pandemi ini Nah Bapak ibu Saudara-saudari Terima kasih Kurang lebih Saya pikir Inilah yang dilakukan Oleh Yesus Bersama Dengan Para Muridnya Dan inilah juga Menginspirasi Ya Sampai Miki dan Kawan-kawannya Sehingga Mereka Mau Berjuang Ya Mewatakan Iman Katolik Di Jepang Pada Saat Itu Bapak ibu Saudara-saudari Yang dikasih Kulik Dukan Kita juga Demik Kita untuk Meneladani Mereka Meneladani Yesus Beserta dengan Muridnya Serta Santopolis Miki Dan Kawan-kawannya Kita harus Mau Mewatakan Kabar Gembira Ini Bukan Karena Kita Ini Terpapar Atau Juga Mengalami Kesulitan Justru Orang Yang mengalami Kesulitan Itulah Mereka Juga Mau Ya Dengan Bawas Kesih Tukan Mereka Juga Tetap Mewatakan Kabar Gembira Jadi Bukan Karena Kedidikannya Tetapi Juga Dengan Kekurangan Itu Dengan Kekurangan Itu Namun Selalu Memohon Dengan Melastasihan Tukan Terhadap Mereka Dan Juga Mungkin Terhadap Kita Oleh Karena Itu Bapak Ibu Saudara Saudari Ibu Terkasi Berarti Kalau Demikian Ya Covid-19 Ini Bukanlah Menjadi Penghalang Bagi Kita Untuk Mau Mengerjakan Mengerjakan Yang Dikendat Tukan Terutama Dalam Perutusan Kita Untuk Mewartakan Kabar Gembira Mewartakan Kabar Gembira Ini Tidak Harus Kita Selalu Pergi Keseluruh Bungian Kita Mulai Dari keluarga Kita Kita Mulai Dari Dini Kita Dan Juga Di tempat Kita Kerja Dengan Teman-teman Kita Tetangga Kita Dan Lain Sebagainya Pada Akhirnya Bapak Ibu Saudara Saudara Ibu Terkasi Kalau Kita Melakukan Semuanya Ini Dengan Tulus Hati Dan Tulus Siklas Maka Tuhan Akan Memberikan Berkatnya Kepada Kita Sebagai Yang Diketakan Dalam Bacaan Yang Pertama Dari Surat Kepada Orang Ibrani Bahwa Kita Harus Tetap Melakukan Kebaikan Dan Membantu Sesama Kita Yang Menderita Karena Hal Seperti Inilah Yang Dihendaki Tuhan Yang Diminikan Tuhan Yang Harus Kita Lakukan Dan Juga Tuhan Sebagai Gembara Aku Akan Membantu Kita Membalas Kebaikan Kita Apa Yang Sudah Kita Lakukan Dalam Kebaikan Itu Sendiri Dan Dia Seperti Yang Dikatakan Dalam Pemasmur Itu Sendiri Dia Akan Membalinkan Kita Di Padang Lumpur Yang Kecil Serta Juga Membimbing Kita Ke Air Yang Penang Dan Menyejukkan Jiwa Kita Akhirnya Sekali lagi Bapak Ibu Surah Surah Sekarang Kalau Kita Melakukan Pertusan Kita Ini Yang Baik Sebagaimana Yang Dikusung Oleh Jakarta Tahun Ini Semakin Kita Yang Berberas Kasih Dan Semakin Terlibat Kita Semakin Menjadi Berkat Terpujilah dia Kini dan Sepanjang Segala Masa Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Berkasi Setelah Kita Menyakkan Tuhan Maka Mari Menyantikan Doa Doa Perlumunan Tidak Bila Kita Mau Mewertakan Injil Kepada Dunia Maka Kita Harus Mengakui Kelemahan Kelemahan Tidak Dan Berdoa Kepada Bapak Dengan Berenda Fati Supaya Engkau Mewahyukan Kepada Segala Bangsa Di Dunia Kebenaran Dan Cinta Kasih Di Dalam Yesus Kristus Penyelamat Kami Supaya Gerejamu Kau Tampakan Kepada Seluruh Umat Manusia Sebagai Kota Di Atas Bulung Serta Pohon Keselamatan Dan Keadilan Supaya Semua Orang Yang Tak Beriman Dan Terkesat Serta Semua Kau Rahmati Tanah Air Suci Di Dalam Breda Yang 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 Satu Katolik Dan Apostolik Kami Mohon Kau Kalah Tuhan Supaya Engkau Membangkitkan Penyaksi Penyaksi Badimu Mengutus Pekerja Pekerja Kedalam Kebun Anggunmu Serta Kau Persenjatai Dengan Kekuatan Rohmu Supaya Banyak Puarta Puarta Injil Imam Bruder Suster Guru Dan Dokter Kau Utus Sampai Keperbatasan Bumi Supaya Iman Kepercayaan Para Maga Kau Perkoko Agar Mereka Berakar Dalam Ajaran Dan Tata Susila Katolik Kami Mohon Kau Terima Kami Supaya Semua Orang Katolik Kau Resapi Dengan Semangat Misi Agar Mereka Turun Mengabarkan Kerajaan Mu Di Seluruh Bumi Kami Mohon Kami Mohon Supaya Semua Saudara Kami Yang Tidak Dapat Hadir Semua Orang Yang Sakit Tertam Miskin Tak Berumah Dan Menganggur Kau Limpani Berkat Jasmani Dan Rohani Kami Mohon Kami Terima Kami Terima Supaya Kami Sendiri Yang Berkumpul Di Hadap Mu Ini Dan Yang Telah Kau Panggil Menjadi Umat Mu Yang Terkasih Kau Lindungi Terhadap Segala Godaan Serta Kau Bebaskan Dari Yang Jangan Kami Mohon Kau Bukalah Kau Tuhan Bapak Ibu Saudara Saudara Terkasih Mari Kita Berdoa Sampai Saudara Saudara Kita Yang Terpapar Covid Alam Bapak Yang Maha Kasih Kami Mohon Bagi Saudara Saudari Kami Keluarga Kami Yang Terpapar Kau Bapak Berikan Kepada Mereka Kekuatan Dan Kesembuhan Agar Mereka Dapat Berkumpul Bersama Dengan Keluarga Memuji Dan Kemuliatan Namamu Dan Bagi Yang Sudah Meninggal Tuhan Semoga Kau Mengampuni Segala Bisa Dan Kesalahan Mereka Sehingga Mereka Kau Persatukan Dengan Para Kusum Untuk Menimati Kebahagiaan Yang Kami Mohon Kau Bapak Disurga Yang Berdas Kasih Seluruh Dunia Berada Di Kami Dan Tiada Orang Yang Tak Kau Kenal Nama Persoalan Dan Kesedihannya Bantulah Kami Yang Berdoa Dengan Mantap Kepadamu Dengan Pengangkara Kristus Tuhan Kami Amin Terima kasih Terima kasih Mereka Selalu Hadir Dalam Setiap Langkahku Sungguh Indah Ku Menjadi Anakmu Hidup Dalam Kasih Kasih Yang Tak Terbilang Kasih Kup Kasih Mereka Kasih Mereka Hidup 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 Kup Bisa Bapak Terima Persembahan Hatiku Nyanyian Pujian Kepadamu Ini Diriku Jadi Kau Atku Terima Yang Bapak Bersembahan Hati Kesenggupan Bapak Terima Heti Senggupan Tidak Bapak Terima Bersembahan Terima kasih. Semoga bersembahanku dan persembahanku berkenan pada Allah Bapak yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima lagi kemuliaan kepada kita serta seluruh rumah Allah yang Kudus. Allah Bapak yang Maha Kudus terimalah persembahan yang kami tunjukkan pada peringatan Santopolis Miki dan teman-temannya, terutama pada penutupan keangkatan ke-25 ini. Semoga kami hamba, semoga kami hambamu ini berani memberi kesaksian tentang namamu dan takkan gentar sedikitpun karena kau selalu mendampingi kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersalamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Semoga kami mengarahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Semoga layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapak yang Kudus, Allah yang Bekal dan Puasa. Semoga bagaimanapun juga kami senantiasa bersyukur keberamu. Selam darah amatimu, Santopolis Miki dan teman-temannya yang ditumpahkan dengan namamu, telah menjadikan dia menyerupai Kristus dan menampakkan kejayaan rahmatmu. Meskipun lemah, mereka telah engkau kuatkan. Meskipun rabu, mereka telah engkau juai. Sehingga mereka berani menjadi saksimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami selalu melukurkan dikau dengan tahin-tahin yang memuliakan namamu bersama seluruh belas persurgawi sambil berseluruh. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan ala segala kelasa, surga dan dunia penuh kemuliaanmu. Terpujilah engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah engkau di surga. Sembuk kuduslah engkau ya Bapak, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan, unid dan pencurahan rohmu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk merangkung sensara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu mencencahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan makanlah hingga kubuk-kubuk yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjalanan Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku darahku kesensian baru dan tekan yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa, lakukanlah ini untuk mengenangkan dan. Mari kita mengenangkan wabah dan kebangkitan Kristus kami mempersembahkan kepada kami, ya Bapak, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keanggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima Tuhan dan darah Kristus dihitung menjadi satu umat oleh Ruh Kudus. Bapak perhatikanlah gereja yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Franciscus, dan usuh kami, Gnasus Kardinal Subario, serta para imam biakon dan semua pelayan sahamu. Ingatlahkan saudara-saudari kami, pemberi mana telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang telah berpulang dalam perahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua, agar kami akan terima dalam kebahagiaan bani, bersama Santa Maria, Perawan, dan Bunda Allah, Santo Yosek, Mampelanya, bersama para rasul dan semua orang Kudus dari masa ke masa, terutama bersama dengan Santo Kudus Miki dan kawan-kawannya yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun engkau berkenan dan turut, serta memuji dan memilihkan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus puteramu. Dengan pengantaran Kristus bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapak yang maha kuasa, dalam persekutuan dengan Rokul segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut acara milahim, maka beranilah kita berdoa, Bapak kami yang ada di surga, dimulihakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah terhadapmu di atas bumi, seperti di dalam surga, berilah yang gerejeki pada hari ini, dan amulilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kekayaan kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi berhubunganlah kami dari yang jahat. Ya Bapak, jadilah selalu kehendakmu, sebab itulah satu-satunya perumahan hidup kami. Semoga kami terhenti nyaman usaha, supaya kehendakmu dan menangkerlah sana dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu belakangan penyelamatkan Yesus Kristus. Sebab engkau lah Raja yang melihat dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersalah kepada para rasul, dan aku tinggalkan bagi undangai kekurangan kepadamu, maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah emang gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersalah dengan rukun sesuai dengan kehendakmu, selalu mengantara kami, kini dan sepanjang masa. Danai Tuhan bersamamu dan bersama Rokmi. Anak Momba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihkanilah kami. Anak Momba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihkanilah kami. Anak Momba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudari terkasih Tuhan Yesus bersabda, datanglah kepada kekalian semua yang telah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa negara kepadamu, beban dosa kita pun akannya hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjanjuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan tidak akan berada ke saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Semoga menyangkutu Kristus ini, mengantar kita di dalam kehidupan yang dekal. Amin. Yesusku Aku percaya Engkau sungguh hadir Dalam sakramen maha kudus Aku mencintaimu Lebih dari segalanya Dan aku merindukan kehadiranmu Dalam jiwaku Karena sekarang aku tak dapat Menyambutmu dalam sakramen ekaristi Datanglah sekurang-kurangnya Secara rohani ke dalam hatiku Karena engkau hadir di sini Aku memelukmu Dan mempersatukan diriku Sepenuhnya kepadamu Jangan biarkan aku Terpisah daripadamu Marilah kita berdoa Allah Bapak ya maha pengasih Terima kasih Terima kasih Bapak ya maha pengasih Dari prosesi janji perutusan Kursus evangelisasi pribadi Angkatan ke-25 Gereja Santo Luka Sunter Para peserta kursus Para peserta kursus evangelisasi pribadi Telah sepenuhnya Mengikuti seluruh rangkaian Kursus evangelisasi pribadi Sampai dengan rekoleksi Pengutusan Dan telah siap diutus Untuk pengembangan gereja katolik Kursusnya paroki Santo Luka Sunter Kini tiba saatnya Para peserta Mengucapkan janji setia Dan menerima berkat Kemutusan dari Allah Untuk itu Kami mohon para peserta Untuk meletakkan tangan Menutup di dada Dan bagi para peserta Yang berada di Sun Silakan tetap ikut menjawab Meskini dalam keadaan non-aktif Bapak Ibu Terkasih Atas nama gereja Saya mengucapkan terima kasih Atas ikut serta Bapak Ibu Dalam kursus evangelisasi pribadi Seperti yang telah disampaikan Kepada Bapak Ibu Bahwa begitu besar kasih Allah Pada kita Sampai mengorbankan puteranya Yang tunggal Dari keselamatan kita Dan untuk Beroleh keselamatan Kita harus hidup Sesuai dengan Kepada Bapak Ibu Yaitu hidup di dalam kasihnya Dan secara aktif Menyampaikan Kalau baik ini Kepada sesama Seperti Telah disampaikan Yesus Kristus Kepada kita semua Salah satu wakti Yang tertugas Perutusan adalah Dengan mau terlibat aktif Dalam seluruh kegiatan Pengembangan gereja Katolik Untuk itu Berkenankan Saya Pertanyaan Bersediakan Saudara-saudari Untuk hidup Sesuai dengan Ajaran Yesus Yang bersumber Pada cinta kasih Terutama Adalah Kasih kepada Allah Dengan sepenuh hati Melebihi segala sesuatu Dan kasih terhadap sesama Seperti Mengasihi diri sendiri Ya Saya Bersedia Bersediakan Saudara-saudari Untuk selalu setia Menjadi Mulut Yesus Kristus Yang aktif Ya Saya Bersedia Bersediakan Saudara-saudari Terlibat aktif Dalam Pembalunan Dan Pengembangan Gereja Tubuh Kristus Dan secara Khususus Gereja Katolik Santo Dukas Senter Ya Saya Bersedia Semoga Allah Menyempurnakan Pekerjaan Baik Yang telah Dimulainya Dalam diri Saudara-saudari Sekarian Sekarang Ucapkan Janji Kesediaan Saudara-saudari Di hadapan Allah Dan Selasalah Di hadapan Allah Dan seluruh Umat Dengan Kekuatan Rok Kudus Saya Berjanji Untuk Selalu Setia Menjadi Murid Yesus Yang Akan Hidup Sepenuhnya Sesuai Dengan Ajarannya Dan Mewujudkan Secara Nyata Melalui Doa Dan Sikap Hidup Serta Menyampaikan Kabar Baik Ini Kepada Sesuai Kepada Dan Selama Untuk Ikut Berpartisipasi Aktif Dalam Kegiatan Pengembangan Gereja Tubuh Kristus Khususnya Gereja Katolik Santo Lukas Sunda Tidak 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 Allah Selalu Menampingi Saya Dalam Menjalankan Janji Setia Ini Saudara Saudari Sekalian Mari kita Berdoa Dengan Segenap Hati Supaya Alam Bapak Kita Berkenaan Melimpahkan Berkat Kepada Saudara Saudari Yang Hati Mengucapkan Janji Setia Untuk Siap Melaksanakan Tugas Perutusan Bapak Kepada Kita Semua Mari Kita Mohon Berkat Allah Ya Bapak Umatmu Yang Bergabung Dalam Peserta Kursus Evangelisasi Pribadi Angkatan 25 Di Parok Suntra Santor Lukas Ini Telah Menyerahkan Diri Untuk Selalu Setia Menjadi Muridmu Yang Aktif Dan Siap Diputus Di Dalam Pelayanan Kudus Gereja Sudilah Ya Bapak Mendampingi Mereka Dalam Menganugerahkan Kepada Mereka Berkat Merkat Kepuatan Kerejasanaan Kekubusan Serta Ketekunan Dalam Melaksanakan Tugas Perutusan Darimu Sehingga Mereka Dapat Hidup Selaras Dengan Ajaran Dan Selalu Dapat Menyampaikan Seluruh Kabar Baik Tentang Kerajaan Kepadalah Sesama Serta Membaktikan Diri Untuk Gerejah Dan Kemudian Pantas Kau Ikut Sertakan Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Para Rasul Dan Para Kudus Terbukalah Janji Mereka Dan Berilah Mereka Kesetiaan Pada Janjinya Demi Kristus Tuhan Dan Pengantara Kamu Amin Baik Bapak Ibu Saya Akan Mengucapkan Selamat Kepada Peserta Angkatan Yang Kedua Kedua Lima Yang Salah Sedikit Namanya Yang Pertama Saya Cepat Selamat Kepada Lian Yantoro Dan Penansius Aldianus Jomang Franciscus Tepanus Yanto Panjaya Sukito Maria Goriti Liana Rosmawati Teresia Ernawati Bernadetta Retno Hidih Hari Hati Benediktus Atrianto Katarin Niewati Agustina Paula Meo Maria Nierli Natalia Neri Malewa Petrus Canisius Berang Lukas Josef Huyutun Monica Melissa Lesmana Ronald Santoto Espan Katarina Suriantini Andreas Ego Trajuda Margarita Margarita Christiani Stevanus Albertus Tan Rudi Hantoyo Kosasi Gokyo Wah Gerni Gerni Sugianto Serihana Tanujaya Paulus Tony Kurnia Kristiani Kuriwang Kome Jun Kreze Regina Setia Andre Francis Setia Setia Monika Patrissia Epi Lam Patrina Lenny Setiwati Gina Henry Cahaya Brigida Maria Aini Setiawan Pransia Carmelia Kusnari Kau Maria Veronica Nubian Nida Surya Sinata Aner Grecia Nese Hieranimus Echin Emanuel Otsfor M. Sarik Joel Angela Ruba Agustinus Riaman Patricia Yurike Rikela Pedro Sri Sundari Octaviana Eka Bernadetta Mariana Sinalahi P. Gatot Panji S. Angela Pitpong Maria Yosefin Reste Jula Era Veronica Patricia Juli Yulinda Setelni Maria Jita Monica Risa Gani Li Filip Irene Cuyun Agustinus Alkwet Elisabeth Silpong Margarita Ernie Selamat Monica Natali Ina Rosa Tateni Henrikus Hartoyo Kakae Stefani Florentina Senti Agnes Christine Andreas A. Laurencio Juan Sutrisno Martina Sira Margareta Ratna Mistikawati Vincentius Yanto Sandra Josef Rosmin Seputra Maria Endang Sumani Sumani Yodhita Megawati Baik Terlanjutnya Secara khusus Kami akan Meminta Ketua Dan Wakil Ketua Panitia Kursus Evangelisasi Pribadi Angkatan Ke-26 Pak Roti Santoluka Sunter Untuk Menjadi Perwakilan Panitia Ket Angkatan 26 Dalam Menyatakan Kesediaan Dan Janji Setianya Di hadapan Allah Dan Seluruh Umat Untuk Mempersiapkan Dan Melaksanakan Sebaik-baiknya Salah Satu Tugas Perutusan Dari Allah Silahkan Kepada Ketua Panitia Yang Baru Ibu Kristina Lewang Dan Wakil Ketua Panitia Bapak Benediktus Alkinton Untuk Menjawab Ya Saya Bersedia Ya Saya Bersedia Saudara Saudara Terkasih Atas Nama Gereja Saya Mengucapkan Selamat Dan Terima Kasih Atas Terpilihnya Bapak Dan Ibu Untuk Menjadi Panitia Kursus Depanjalisasi Terima Angkatan Yang 26 Satu Tugas Berat Yang Sangat Nulia Akan Dikembang Oleh Saudara Saudari Kita Ini Sebagai Satu Dukti Bakti Nyata Tugas Perutusan Dari Allah Untuk Itu Sebagai Wakil Gereja Katolik Santo Lufas Secara Khusus Perkenalkan Saya Pertanya Kepada Saudara Saudari Kita Ini Bersediakan Saudara Saudari Untuk Melanjutkan Tugas Perutusan Dari Untuk Menjadi Panitia Penyelenggara Kursus Evangelisasi Pribadi Gereja Katolik Sintas 14 Angkatan 26 Ya Saya Bersediakan Bersediakan Saudara Saudari Untuk Selalu Berusaha Keras Mekesiapkan Dan Menyelenggarakan Kursus Evangelisasi Pribadi Angkatan 26 Sebaik Baiknya Ya Kami Bersediakan Bersediakan Saudara Saudari Untuk Selalu Mengutamakan Masih Kristus Dan Perbedaan Yang Ada Ya Kami Bersediakan Bersediakan Saudara Saudari Yang Akan Bertugas Dalam Kepanitian Ini Untuk Tetap Selalu Mengenai Satu Besatuan Dengan Gereja Katolik Sinter Sang Kepulgas Ya Kami Bersediakan Semoga Allah Menyempurnakan Pekerjaan Baik Yang Telah Dimulai Dalam Bilih Saudara Saudari Sekalian Sekarang Ucapkan Janji Kesediaan Saudara Saudari Di Adapan Seluruh Umat Dan Dengan Kekuatan Kuasa Rok Kudus Kami Berjanji Untuk Mempersiapkan Dan Melaksanakan Kursus Kepanjelisasi Pribadi Angkatan 26 Parahmi Santo Lukas Sinter Dengan Sebaik Baiknya Serta Selalu Setia Untuk Tetap Menjadi Satu Kesatuan Yang Kuat Dengan Gereja Katolik Santo Lukas Sinter Kiranya Allah Selalu Menjadi Kami Dalam Menjalankan Janji Setia Ini Saudara Saudari Sekalian Marilah Kita Berdoa Dengan Segera Hati Supaya Allah Bapak Kita Berkenan Melimpahkan Berkat Kepada Saudara Saudari Hari 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 Mengucapkan Janti Setia Untuk Siap Melaksanakan Tugas Perutusan Dari Bapak Kita Semua Mari Kita Mohon Berkat Ya Bapak Umatmu yang bergabung Dalam panitia Kursus Pantilisasi Pribadi Angkatan Dulu Bapak Satu Kasut Ini Telah Menyerah Pendidik Untuk Mempersiapkan Dan Melaksanakan Kursus Selanjutnya Sedilah Ya Bapak Mendampingi Dan Memimpi Mereka Dengan Kuasa Pulus Agar Tugas Karya Pelayanan Kasih Ini Adalah Tugas Yang Tidak Yang 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 Berhadapan Dengan Jiwa-jiwa Yang Yang Mungkin Belum Mengenal Satukan lah Terpecahkan Oleh Apapun Dalam Lenggarai Tugas Yang Dibukalah Janji Dan Berilah Mereka Kesetiaan Pada Janjinya Demi Kristus Tuhan Dan Penangkatan Kami Amin Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dikas Tuhan Sekali Lagi Saya Atas Nama Pastor Kepala Paruti Senter Santor Kas Mengucapkan Selamat Kepada Peserta Yang Sudah Menjalannya Kurang Lebih Satu Tahun Begitulah Biasanya Sembilan Bulan Yang Kita Lakukan Ini Sudah Satu Tahun Bahkan Retret Juga Tidak Hanya Retret Singkat Tapi Retret Yang Panjang Karena Ada Berapa Kali Saya Tahu Retret Mbak Tana Mengatakan Banyak Kali Saya Berdikir Kita Berdoa Protes Sama Tuhan Padahal Kita Semakin Banyak Berdoa Semakin Banyak Rahmat Yang Kita Terima Berdikir Positif Sedikit Kita Sesuai Jadi Sudah Menelesaikan Khusus Bancarisasi Pribadi Tetapi Saya Mohon Tidak Hanya Ini Yang Pertama Dan Terakhir Karena Masih Ada Kepelanjutan Ya Masih Ada Kepelanjutan Atau Mungkin Juga Menggabung Di Dalam Kursus Kisah Suci Jadi Saya Mohon Tidak Berhenti Supaya Semangat Kita Semangat Kaya Lokus Itu Tidak Padam Ya Tidak Padam Hanya Sampai Disini Saja Karena Sekali Lagi Kalau Kita Juga Tidak Membekali Tidak Mengasa Tidak Setelah Mendatkan Dari Kepada Tuhan Ya Lama Kelamaan Ya Semangat Itu Juga Bukan Padam Tidak Lagi Seperti Yang Kita Alami Ya Nah Langsung Saya Cuma Mengatakan Kepada Kepalitian Yang Baru Selamat Bertugas Ya Seperti Yang Tadi Saya Tahu Tugas Ini Tidak Mudah Tidak Gampang Ya Mungkin Kalau Sudah Ada Pengalaman Yang Seperti Ini Bisa Belajar Ini Belum Ada Pengalaman Ya Jadi Tapi Jangan Takut Jangan Takut Ya Tuhan Yang Memilih Kita Memanggil Kita Dengan Memulai Dan Dia Akan Menyimpurnakan Semuanya Dan Dia Akan Bantu Kita Asalkan Kita Selamat Percaya Dan Juga Memang Menyerahkan Dan Mengandalkan Tuhan Di Dalam Tugas Dan Pelayanan Kita 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 Harus Percaya Jadi Saya Ucapkan Selamat Bertugas Saya Mohon Tetap Ada Kerajasama Bukan Sama-sama Kerja Sama-sama Kerja Sama-sama Kerja Sama-sama Kerja Saya Di Kerja 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 Sama Berarti Ada Komunikasi Ada Kesepakatan Bersama Kerjakan Bersama Yang Yang Harus Dilakukan Yang Itu Jadi Ada Kesulitan Masih ada Teman-teman Ada Harpia Masih Romo Dan Sebagainya Supaya Semakin Fadih Juga Kita Semakin Berkembang Bertunggu Gimana Juga Tidak Hanya Berbuah Seperti Yang Yang Tahun Refleksi Ini Mungkin Kita Lebih Banyak Bergelut Tahun Refleksi Saya Pertama Sekali Untuk Semakin Memasiki Semakin Terlibat Kita Harap Terlibatan Umar Semuanya Supaya Kita Semakin Menjadi Berkat Berkat Bersama Masyarakat Dan Juga Siapa Saja Yang Kita Baik Nah Sekali lagi Saya Ucapkan Selamat Kepada Selamat Bekerja Kepada Selamat Kepada Yang Sudah Ya Panitia Yang Sudah Bekerja Keras Ya Sepanjang Tahun Ini Ya Bahkan Saja Bagaimana Bagaimana Diterus Bagaimana Pelajaran Ini Ya Nah Semuanya Itu Kalian Terima kasih Kejaran Bukan Kita Semoga Juga Dalam Kita Balai Sejanua Akan Lagi Maka Mau Tidak Mau Ya Kita Harus Memoptimalkan Apa Nanya Digital Dan Juga Melalui Zoom Melalui Demit Dan Sebagainya Ya Ini Sudah Disiapkan Dan Disediakan Ke depan Jadi Pesansi Pasti Ada Kepulangan Terjual Kepulihannya Kita Harus Memang Dari Semua Ini Karena Kita Yang Pemilik Kita Kita Bisa Atur Ya Tidak Dari Sana Orang Yang Mengelih Kepulih Yang Mengaturnya Semuanya Tapi Sekali Lagi Kita Harus Berusaha Baik Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih Mari Kita Memohon Berkat Dari Tuhan Tuhan Sertamu Dan Sertamu Semoga Saudara Saudariku Sekalian Seluruh Keluarga Kita Dan Juga Pekerjaan Dan Pelayanan Kita Terutama Kepelitian Yang Lama Dan Kepelitian Baru Serta Kepelitian Serta Dilimbing Dilimbing Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara-saudara Terkasih Diberkati 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 Lihatlah yang sudah mengundi telah siap di Tuhan, siapa yang jadi penuhainya yang mau bekerja bagiku, inilah aku putuslah Tuhan menjadi pekerja-Mu. Berlepati dengan roh-Mu, ku tak berdaya sendiri, ku putus kau, ku putus kau dengan kuasa-Mu. Jangan laku, jangan tahan, ditanglah Injilku. Bersanulah dan majulah, membangun kerajaanku. Kukir kau, ku putus kau, ku akan menyertai-Mu. Kukir kau, ku mahu pergi dengan kuasa-Mu. Ku akan menyertai-Mu. Tuhan ku, kami mahu, kami maju, membangun kerajaanku. Iklim kami, kurangilah dengan kuasa-Mu. Terima kasih. Oke, Bapak-Ibu, tolong jangan meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu ya. Karena masih ada sambutan dari Dr. Ritwan sebagai koordinator pendamping dari Sekina. Thank you, Bapak-Ibu. Kita akan masuk ke sesi foto dulu yang berada di kapel. Silahkan. Bapak-Ibu yang berada di Zoom, mohon jangan keluar dulu. Karena kita nanti akan melingatkan sambutan dari Ketua Panitia Kep yang baru. Baiklah, demikianlah misal perutusan dan prosesi janji perutusan berserta Ket Angkatan ke-25. Dan ke pengurusan Kepanitiaan Kep Angkatan ke-26. Saya mematili seluruh panitia dan mentor mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Paroki kita, Romo Marcel. Dan juga Romo Bayu yang sudah membantu juga. Dan juga seksi untuk Kep Paroki, Bapak Hadi. Bapak-Ibu yang sudah membantu. Terima kasih. Bapak-Ibu yang sudah membantu. Tuhan lewat Romo Marcel, berkat perutusan, semua doa dan berkat yang saya dengar, saya terima hari gini, sungguh-sungguh-sungguh memberi saya kekuatan yang baru. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan menjadi Ketua Panitia Kep yang ke-26. Sebenarnya bukan masalah ketua atau siapa apa-apa, saya sedang menyentuh hati saya secara luar biasa. Dan saya terpanggir untuk melayani di Kep ke-26. Saya tidak menyangka kalau saya terpilih untuk menjadi Ketua. Tetapi apapun itu, saya mempersiapkan hati saya untuk menjalani tugas yang mulia kami. Karena itu, saya mohon tetap dukungan, bimbingan dari Romo dan juga para mentor semuanya, sehingga kami bisa menjalani kepalitiaan Kep ke-26 ini dengan lancar dan dengan baik dan dengan sukses tentunya. Terima kasih untuk kesempatan hati ini. Terima kasih atas tugas pelayanan ini. Dan saya menyambut teman-teman yang ada di Zoom untuk mengikuti misal perutusan ini. Saya sungguh bersyukur atas tugas pelayanan ini, saya sebagai wakil ketua Kep yang berikutnya, Kep ke-26. Saya dengan mohon para peserta yang telah lulus Kep ke-25 ini dengan saling membahu-membahu untuk bekerjasama, menyukseskan Kep berikutnya. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih dan Tuhan memberkati. Baiklah, sebelum kita tutup untuk rangkaian acara hari ini, saya akan meminta untuk perwakilan dari Sekina yang akan diwakili oleh Bapak Ridwan Sufiani untuk memberikan sambutan sikap kepada para panitia yang baru. Silakan, Bapak Ridwan. Ya, pertama kali terima kasih pada Romo Marcel, kepada panitia. Angkatan 25, terutama Felicia, Albert, dan juga Ibu Christine dan Alvin yang luar biasa mau dipanggil Tuhan. Mau melayani kita semuanya, luar biasa. Walaupun dalam suasana pandemi ini, nanti-nantinya Felicia mau berkorban untuk melayani kita semuanya. Saya terima kasih, bersyukur pada Tuhan. Dan kita merupakan sekawanan untuk memperbesar kerajaan Allah. Karena itu, saudara dan teman-teman yang ada di luar di Zoom juga, saya hibau saudara. Saudara sudah mengalami suatu kedamaian, sukacita yang luar biasa dari Yesus. dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Karena kita mendapat sesuatu kabar sukacita, biasanya sukacita itu harus menyebar. Untuk itu, komitmen daripada panitia, terutama Ibu Christine dan Alvin, dan semua teman-teman yang men-support, saya mintalah yang seperti Romo Marcel inginkan, kita jadilah pelayan, terutama di paroki kita, khususnya di keluarga daripada kita, untuk mewartakan suatu kabar baik, agar yang saudara alami Yesus yang hidup dalam diri kita, itu kita bisa bagikan kepada orang-orang lain. Saudara sudah dilengkapi waktu pencuran roh kudus, banyak karunia-karunia. untuk melengkapi saudara untuk melayani, agar saudara jangan jadi batu sandungan. Untuk itu, saya pesan pada saudara, bertumbuhlah iman saudara, di dalam doa, firman Tuhan, di dalam komunitas apa saja yang saudara senang, dan juga pelayanan. terima kasih atas kerjasama selama ini, saya cukup terharu melihat teman-teman bekerja. Terima kasih Tuhan berkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Baiklah, para peserta Kep Akatan 26, para pamitia dan mentor yang sedang berada di Zoom. Demikianlah sudah acara kita pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Roma Marcel, dan juga Saksi Konsos yang bekerja keras di sini, untuk bisa menayangkan Zoom. Ada Sound System. Oh, dan juga ada... Ya, Bapak Sound System. Oke. Baik. Saya nanggu, ya? Nanti dia mau bantu lagi. Oh, ya. Sorry. Saya nanggu ada Sound System, ya. Baiklah, kita akan tutup untuk rentian acara hari ini. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan, dan silahkan mulai untuk bekerja di lagan Tuhan, mencari domba untuk Akatan Kep 26. Yeay, teman-teman. Maske. 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 Ya. Tayo. Terima kasih.